Personel TNI Polri berhasil mengevakuasi dua korban penembakan kelompok kriminal bersenjata. Mereka dievakuasi ke Bandara Baru Moses Kilangintimika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada Senin 14 September 2020 siang. Penembakan tersebut terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, tepatnya di daerah Wabogom Bugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Senin 14 September 2020 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Korban penembakan atas nama Laode Anas Munawir, 33 tahun, dan Fatur Rahman, 23 tahun. Untuk korban Fatur Rahman mendapatkan luka tembak di bawah pusar dan luka sayat di atas kening. Sementara Laode Anas Munawir mendapatkan luka tembak di lengan tangan sebelah kanan. Saat ini korban mendapatkan perawatan di RSUD Timika. Dikutip dari Tribunews.com, kejadian ini menambah daftar kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil, TNI atau Polri di Papua. Pada tahun 2020, sebanyak 46 kasus kekerasan dilakukan oleh KKB. Dari 46 kasus kekerasan oleh KKB, diketahui korban meninggal dunia sebanyak 9 orang, yakni 5 orang warga sipil, 2 anggota TNI, dan 2 anggota Polri. Untuk korban yang mengalami luka sebanyak 23 orang, yakni 10 orang warga sipil, 7 anggota TNI, dan 6 anggota Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!